Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita memasuki renungan tengah minggu malam ini tanggal 21 April 2021. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, salam, selamat malam. Kita hari ini lebih mudah memahami firman Tuhan setiap peristiwa yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Tetapi bagaimana dengan para murid yang mengalami sendiri peristiwa-peristiwa itu, namun mereka tidak membaca sendiri akan apa yang dialaminya. Kadang mereka sendiri belum menyadari apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Namun hal itu tidak menjadikan mereka terlepas dari beban kesalahan. Karena sebelum-sebelumnya para nabi, para tua-tua, dan bahkan firman Tuhan sudah juga dinyatakan di dalam perjanjian yang sebelumnya, hanya mereka mungkin memang melupakannya. Kita akan belajar, merenungkan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa supaya roh kudus mencerahkan kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga, kami mengucapkan syukur, diberikan kehidupan yang baik, diperiharakan seluruh kebutuhan kami, sehingga kami dapat menjalani setiap aktivitas oleh karena perlimpahan berkat Tuhan. Kami ingin membaca bagian firman Tuhan malam ini, kami menyerahkan kepada Tuhan untuk kami dicerahkan roh kudus memimpin kami, agar kami dapat mengambil hikmat dari apa yang kami baca. Kami naikkan doa ini di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, Jemaat yang dikasih Tuhan, saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal 24, ayat yang ke-25. Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-25, demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kalau Bapak Ibu, Saudara ingin lebih puntas seluruh perikub dari Lukas 24, khususnya ayat yang ke-15 hingga ke-35, silahkan nanti dibaca, dipahami, diendamkan, dan kita akan lebih memahami konteks dari kisah ini. Ada dua murid yang berjalan dari Yerusalem menuju Emaos. Dari Yerusalem menuju Emaos, jaraknya sekitar 7 mil, Kalau dihitung pakai kilometer, 11 kilometer. Kalau memakai perasaan atau kurang lebih menurut ukuran perkiraan, sekitar dari Serdang menuju ke Cikupah, itu sekitar 11 kilometer. Kalau dari pintu tol bitung, ya sampai Karangengah, sekitar itu Bapak Ibu. Kalau pakai jalan kaki hari itu, antara 2-3 jam. Cepatan berjalan rata-rata, 1 jamnya 5 sampai 6 kilometer, maka 11 kilometer ditempuh kisaran 2 jam. Hari itu, sejam jalan malam. Ada seorang murid yang di Alkitab di dalam Indi Lukas disebut namanya Kleopas. dan murid yang lain. Sengaja Lukas tidak menyatakan nama, saya kira ada maknata tentu. Ya tidak, karena Lukas belum kenal orang itu, namun sengaja memberi satu PR atau diberikan ruang kepada kita untuk bergumul. Bahkan bisa jadi orang lain murid itu bisa menjadi representasi dari kita yang juga muridnya Tuhan Yesus. Mereka merasa menghadapi misteri. Mereka berjalan, tiba-tiba Yesus mendekat dan turut berjalan. Mereka terlibat dalam perbincangan seru. Dan saat itu Tuhan Yesus menyela, ikut berbicara. Namun karena dua murid Tuhan Yesus ini sedang asik, mereka tidak terlalu menyadari orang ketiga yang nimbrum ada di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, lebih tepatnya bertanya, apa yang terjadi? Terus Cleopas dengan konfidannya menjawab, adakah engkau satu-satunya orang yang, orang asing di Yerusalem ini yang tidak tahu apa yang terjadi? Maksudnya, Yesus yang dari Nasaret, yang tidak lagi dikubur, tidak lagi dijumpai dikubur, pintu kubur terbuka, terus malaikat menyatakan sudah bangkit, ada dua perempuan yang pagi-pagi buta, tergopo-gopo, mau merempah-rempahi, mau mengirim merempah-rempah, tapi ternyataan yang didapati adalah kubur terbuka, pintu sudah terkuling, penjaga malaikat yang, maksudnya malaikat penjaga yang hari itu diduga tukang taman, ditanya, jawabannya, engkau tidak akan menjumpai Yesus di sini, tetapi dia sudah bangkit, namun ketika berita itu sudah didengar oleh mereka, mereka tidak setan-tetan percaya, bergembira, ulang, membawa kabar yang mereka tunggu-tunggu, tidak, mereka masih simpang siur, malah ada yang merumorkan mayat Yesus dicuri, dan sebagainya, Bapak Ibu, sudah yang dikasih Tuhan, ini seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan, betapa bodoh dan lamban hatimu, sehingga kamu tidak percaya, kata-kata yang perlu diperhatikan adalah kata tidak percaya, jadi lambannya hati, lambannya mendengar, itu impactnya pada tidak percaya, ini fatal, bagi seorang murid, yang mengikuti Tuhan Yesus, kata-kata tidak percaya adalah kata-kata yang fatal, mereka tidak melihat siapa yang bersama-sama dengan mereka, berjalan menuju Emmaus, Cleopas dan rekanya adalah gambaran representatif dari saya, mungkin juga Bapak Ibu, yang meskipun sering membaca Alkitab, meskipun sering berdiskusi mengenai firman Tuhan, namun ada kalahnya kita mengalami sesuatu yang masih perlu dijelaskan, kalau Ibu yang dikasih Tuhan, kadang kita ini masuk ranah knowledge, kita senang berdiskusi, menyelenggarakan persekutuan, apa yang namanya PKW, kita punya kelas-kelas pemulihan, dan kita asik di situ berkumul banyak hal, mengenai firman Tuhan, mengenai bagian dari Alkitab, mengenai Rauh Kudus, mengenai iman dan sebagainya, bahkan muanisorga dan sebagainya, namun dalam peristiwa perjalanan para murid dari Yerusalem menuju Emmaus, kita diingatkan, kita direfresh, disegarkan lagi hati-hati, kadang kita memasuki area knowledge yang begitu mengebu, namun tidak mengendap pada fase afeksi, fase atau ranah, rasaan, passion, hasrat, kegairahan, belum, nanti ada tahapan berikut, namanya, behavior, atau, psikomotorik, psikomotorik, psiko, itu jiwa, motorik, itu perilaku, jadi, tertanam di jiwa, dan tampak dalam perilaku, kadang masih jauh, itu tadi dinyatakan oleh Tuhan Yesus, betapa bodoh gitu ya, dan betapa lambannya hatimu, hati menukik atau mengujam pada, janti diri kehidupan, tidak begini, betapa lamban pikiranmu, daya ingatmu, tidak bisa menghafal, tidak bisa berlogika, kita jago berlogika, kita sering dalam polemik, diskusi, kita angkat, hal-hal yang berkait dengan, knowledge, dengan, dengan, dengan penemuan-penemuan inovasi, apapun yang, beranah logika, namun, memasuki, afeksi, memasuki ranah kejiwaan, kita sangat lemah, seperti yang Tuhan Yesus, nyatakan kepada, murid-murid, kelimpas dengan temannya, Tuhan Yesus, langsung, memberikan, satu bagian, yang diingatkan kepada kita, yang sangat penting, hatimu, saya kira, kita sepakat, bicara hati, bicara jati diri kehidupan, bicara jiwa, yang impactnya, adalah percaya, jadi, satu bagian terpenting, dalam kehidupan orang, beriman, adalah percaya, bukan, kebaikan, amal, harta, prestasi, apapun, yang kita pandang, sebagai, wah, bagi dunia, maka, kita punya tetangga, tetangga kita suka, kejang-kejang, suka, merasa, kebakaran, ketika, hanya percaya, selamat, mereka menolak, keras, maka muncul, barisan antikris, yang, enggak, kalau hanya percaya, mesti mengamalkan, mesti, sodakoh, mesti, saya tidak perlu masuk lebih jauh, memasuki ranah orang, tetapi, betapa, rasa musgil, Bapak Ibu, untuk, menjelaskan, kepada, orang yang tidak percaya, untuk, kamu percaya saja, selamat, namun, kata percaya, juga tidak sederhana, dengan, tidak sederhana, memahami, ya, sudah saya percaya, tukang ujek itu, bisa mengantar, apa barang ini, ujek, apa-apa, bisa, kita pesan makanan, bukan, seremai itu, percaya di sini, bukan, segedar, to believe, melainkan trust, yakni, mempercayakan, mempercayakan, tidak sama dengan percaya, kita percaya, naik ujek, tapi, kapan kita pernah, mempercayakan jiwa kita, kepada tukang ujek, tidak akan pernah, tetapi, Tuhan Yesus, layak, untuk, memperoleh, kepercayaan, yakni, mempercayakan jiwa, saudara, bapak ibu, yang berkasih, Tuhan Yesus, mereka, belum yakin, Tuhan bangkit, mereka, tidak, berkumpul, di Jerusalem, bersama murid lain, tetapi, Kleopas, dan, kawannya ini, malah, jalan menjauh, di Jerusalem, mereka, mau ke Emmaus, hal kitab, Injil Lukas, tidak menjelaskan, karena, mereka, mereka akan, membesuk orang tuanya, karena, mereka, stres, frustrasi, sehingga, mereka, mempelang kampung, tidak dijelaskan, namun, nyata sekali, bahwa, nanti, kita diberikan, pemahaman, bahwa, akhirnya, mereka, balik ke Jerusalem, setelah mengetahui, bahwa, Tuhan Yesus, guru mereka, sungguh bangkit, mereka, baru terbuka matanya, saat, sedang menjelang malam, perjalanan sampai di Emmaus, lalu, orang yang berjalan bersama mereka, yang belum disadarinya, bahwa itu Tuhan Yesus, dia minta untuk singgah, kira-kira begini, yuk singgah dulu Tuhan, hari menjelang malam, Tuhan Yesus, bersikap seakan-akan, dan tidak meneruskan, namun, didesak, sekali lagi, Tuhan, engkau harus istirahat, hari menjelang malam, lalu Tuhan Yesus, dengan, style yang, seorang, guru sejati, singgah, membagi-bagikan, makanan, memecah-mecahkan roti, ketika itu, mata, murid ini terbuka, dan sesadar, bahwa, yang sedang, dihadapi, yang sedang, berbicara, yang dari tadi, dari Jerusalem, perjalanan sekitar 2 jam, bersama-sama adalah, Yesus sendiri, lalu mereka bangkit, kembali ke Jerusalem, mendapati, sebelas murid yang lain, dan mereka, dengan girang, dengan penuh, karena, Tuhan Yesus ini, sudah menyatakan, jadi, tidak hanya dalam, tingkat knowledge, tapi, afeksinya, psikomotoriknya, behavioristiknya, diperbaharui, Leopas, dan temannya ini, mereka, dengan penuh gairah, bercerita, tentang, peristiwa, yang baru saja, di alaminya, iman, mereka diperbaharui, Bapak, Bapak, Saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan persekutuan, di dalam persekutuan, iman kita bertumbuh, dan dijaga, pahami firman Tuhan, dengan benar, para murid, mempunyai, ekspektasi, bahwa, Yesus ini, pembebas, Yesus ini, nanti akan, mengajak Israel, memberontak Romawi, sehingga, merdeka, namun, ekspektasi mereka, tidak terpenuhi, sehingga, mereka kecewa, sehingga, wujudnya, orang kecewa, apatis, skeptis, tuek, agak, orang, waspada, tidak pekalaki, dan sebagainya, seperti yang kita saksikan, dalam diri para murid, ini diingatkan juga, kepada kita hari ini, Yesus, memang pembebas, namun, bukan dalam arti politik, ia, pembebas, bagi orang kedusa, yang mau, berobat, dan, menerima, pengakunannya, Yesus, selalu hadir, ini disebut, Yesus, juga adalah, Immanuel, dengan kasih, dan kuasanya, kita, mesti, memberi, ia bertata, dalam hidup kita, saya dulu, sering, terlibat, omong-omong, diskusi, mendengar, mengucapkan, kalau sudah ada kata, introspeksi dong, baik saya, yang sedang menyarankan, maupun, menerima saran, dari, teman, ya teman diskusi, teman, bergaul, di kampung halaman, teman, sekerja, hebat, kata introspeksi, introspeksi, pada tingkat tertentu, levelnya, terasa, terdengar hebat, iya, introspeksi, ini, orang yang, mempunyai jiwa, yang, yang hebat, yang, teku, sehingga, ia mampu, berit introspeksi, namun, setelah saya, mengenal, Tuhan, di susu, lebih jauh, belajar, menjadi, murid, lebih jauh, maka kata introspeksi, terdegradasi, terreduksi, menjadi, turun level, bagaimana, introspeksi, kalau, kita sendiri, orang yang penuh, kekurangan, bagaimana, sapu, akan, menjernihkan, lantai, kalau, sapu sendiri, tidak jernih, sapu kotor, menyapu lantai, yang kotor, hasilnya, jadi, semakin kotor, jadi, tidaklah cukup, apabila, kita, berintrospeksi, dengan, kemampuan sendiri, Bapak Ibu, yang dikasih Tuhan, dengar suara, orang kudus, dan, tak hati, suara itu, lembut, halus, jernih, murni, benih, tapi, memberi hidup, mari, belajar, peka, akan, teguran Tuhan, perjalanan, menuju, Emmaus, merupakan, perjalanan, yang, membangkitkan, iman kita, amin, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.